Namun sayang kerja keras dan buah pemikiran dari Mbak Yayuk ini ditolak mentah-mentah oleh dosennya Penolakan ini berbuntut panjang pada mental Mbak Yayuk Ia kehilangan arah, kecewa, dan juga depresi Mbak Yayuk memilih mengakhiri hidupnya dengan penuh keputusasaan Ia ditemukan tewas bunuh diri beberapa saat kemudian Yo, what's up guys? Welcome back to Rizky Aulia Channel Jadi gue mau ngucapin marhaban ya ramadhan Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang berpuasa Dan semoga kalian bisa berpuasa dengan penuh selama 30 hari tanpa ada yang bolong Apalagi buat kalian yang cowok-cowok Dan semoga di bulan ramadhan ini kita tambah berkah dan banyak aman lagi bagi kita semua Amin guys Jadi kali ini gue mau membahas tentang urban legend yang ada di salah satu kampus ternama di Indonesia Jika dikatakan hampir semua tempat itu memiliki urban legend Atau dengan bahasa Indonesia itu adalah sisi misteri Ataupun kisah misterius Tak terkecuali di kampus-kampus yang ada di Indonesia Salah satu kampus yang memiliki urban legend yang sangat banyak adalah Universitas Gajah Mada yang terletak di Yogyakarta Salah satu urban legend yang paling terkenal di kampus UGM adalah Mbak Yayu Yakni hantu yang sering muncul di fakultas ekonomi Universitas Gajah Mada Yogyakarta Universitas Gajah Mada atau yang disingkat UGM ini bukan hanya terkenal di Yogyakarta Tetapi di Indonesia bahkan di ASEAN guys Dari kampus UGM sendiri banyak melahirkan para ahli di bidangnya Beberapa diantaranya juga mengharumkan nama Indonesia dengan prestasinya di kanca manca negara Dan banyak juga tokoh-tokoh di Indonesia ini lulus dari UGM sendiri Contohnya ya seperti presiden kita Bapak Jokowi Beliau adalah alumni dari Universitas Gajah Mada sendiri Menilisik hal lain dari UGM ini Selain prestasi dan namanya yang harum di manca negara Ternyata ada sebuah urban legend yang turun temurun Dan bisa dibilang semua orang yang pernah berkuliah di UGM tersebut Tahu tentang urban legend ini Ataupun hampir semua warga UGM ini mengetahui tentang kisah ini Kisah tersebut tentang Mbak Yayuk Yakni salah satu makhluk ataupun sosok yang menghantui ataupun berdiam diri di kampus UGM ini Mbak Yayuk dikenal luas oleh para mahasiswa ekonomi UGM Sebagian orang percaya Mbak Yayuk adalah representasi dari sebuah kehidupan lama Yang penuh dengan kedepresian ataupun keputus asaan Di zaman lampau yang bernama Yayuk Menurut kabar yang beredar Mbak Yayuk ini adalah salah satu mahasiswa yang paling berprestasi di kampus UGM tersebut Pada saat berkuliah Mbak Yayuk ini adalah salah satu mahasiswa yang paling rajin Tidak pernah telat dan selalu bikin tugas Dan juga Mbak Yayuk ini adalah seorang pelajar yang cerdas dan juga tekun Namun ternyata kesempurnaan di bidang pemikiran itu tidak selaras dengan mental Mbak Yayuk Mentalnya bermasalah dan juga mudah depresi Kejadian itu bermula pada saat Mbak Yayuk sudah mencapai akhir perkuliahannya Dan dia dituntut untuk menyusun skripsi dengan sekuat tenaganya Namun sayang kerja keras dan buah pemikiran dari Mbak Yayuk ini Ditolak mentah-mentah oleh dosennya Penolakan ini berbuntut panjang pada mental Mbak Yayuk Ia kehilangan arah, kecewa, dan juga depresi Ia tidak terbiasa mendapatkan penolakan seperti itu Karena seperti kita ketahui Selama dia berkuliah Mbak Yayuk ini adalah mahasiswa yang paling rajin Cerdas dan juga tekun Karena pada saat zaman kuliah dia tidak pernah merasakan penolakan tersebut Sehari-harinya dia itu rajin, cerdas, rajin mengerjakan tugas, dan lain-lain Akhirnya dia tidak pernah menerima penolakan sebelumnya Tetapi karena penolakan ini dia kaget dan langsung drop mentalnya Akibat itu dia depresi Akibat mentalnya yang tidak siap akan hal itu Mbak Yayuk memilih mengakhiri hidupnya Dengan penuh keputusasaan Ia ditemukan tewas bunuh diri beberapa saat kemudian Setelah kejadian itu Representasi sosok Mbak Yayuk Dengan segala energi negatif yang ia tinggalkan Di lokasi yang sering dia tempati Ataupun lokasi biasa tempat dia beraktifitas Lantas direfleksikan oleh sosok jin di sekitar sana Sosok Mbak Yayuk dikabarkan terlihat mondar mandir Di gedung ekonomi Universitas Gajah Mada Lebih spesifiknya terletak di koridor lantai 3 Gedung utara saya barat Atau ruangan U305 sampai dengan U302 Beberapa lagi mengatakan Mbak Yayuk ini muncul di tempat lain Jin yang masih lingkungan Universitas Gajah Mada Tepatnya di Fakultas Ekonomi Ketika muncul sosok jin yang menyerupai Mbak Yayuk Dengan berpakaian model jadul Atau bisa dikatakan ala-ala vintage seperti itu Dan sosok Mbak Yayuk ini tidak mengganggu Tetapi hanya mondar mandir di depan kampus Ataupun Fakultas Ekonomi saja Dan terkadang Mbak Yayuk ini pernah duduk di ruangan kelas Yang ada di Fakultas Ekonomi tersebut Kemunculan Mbak Yayuk ini dikabarkan sering terlihat Pada jam sore sampai malam hari Tidak ada deskripsi bagaimana wajah Mbak Yayuk ini Tetapi kabarnya berada dia itu tidak seram Tetapi dari pakaiannya kita bisa mengetahui Bahwa dia itu bukan dari mahasiswa yang sekarang Akan tetapi dia itu mahasiswa dari zaman dahulu kala Ya karena pakaiannya itu jadul Ataupun ala-ala vintage seperti itu yang tadi Tetapi jika dilihat sekilas Mbak Yayuk ini Hampir sama dengan mahasiswa lainnya Tetapi yang membedakan hanyalah pakaiannya saja Hati-hati buat kalian Jangan asal-asal melihat cewek di kampus UGM Padahal yang kalian lihat itu adalah sosok dari Mbak Yayuk ini Kisah Mbak Yayuk ini terus diturunkan Dari mahasiswa ke mahasiswa Dosen ke dosen secara turun-temurun Bahkan beberapa dosen pada saat mengajarnya Sempat menjelaskan ataupun menceritakan Kisah Mbak Yayuk ini kepada mahasiswanya Mbak Yayuk ini adalah satu-satunya orang Yang berhak menerima gelar mahasiswa abadi Ya gimana enggak Sudah berpuluh-puluh tahun Mbak Yayuk ini Di kampus tersebut tanpa berpindah-pindah tempat Padahal kisah dari Mbak Yayuk ini sudah lama Terbukti dari dosen-dosen tua yang sering membicarakan Mbak Kluk ini Namun hantu Mbak Yayuk ini tidak pernah mau pergi Kalau kata orang pinter sih Mbak Yayuk ini bakal terus gentayangan di kampus UGM ini Mungkin yang jadi alasan utamanya adalah Dia itu belum ikhlas karena skripsinya itu ditolak Ia masih penasaran bagaimana dengan kelanjutan kuliahnya Oleh karena itu Mbak Yayuk ini tidak pernah mau pergi Sebelum dia menyelesaikan skripsinya Dan wisuda di kampus tercintanya Tetapi yang jadi permasalahnya disini Mbak Yayuk itu sudah meninggal Bagaimana caranya dia harus menyelesaikan skripsinya Dan bisa lulus dari kampus UGM ini Meskipun Mbak Yayuk ini sering terlihat gentayangan di kampus UGM tersebut Tetapi kalian tidak perlu takut yang berlebihan guys Karena Mbak Yayuk ini dia tidak pernah mencelakai kalian Ataupun menyerang kalian Mbak Yayuk ini hanya lewat-lewat sekilas saja seperti itu Ataupun duduk di salah satu ruangan Tetapi untuk menyerang Mbak Yayuk ini tidak pernah menyerang Jadi kalian tidak perlu takut Mungkin karena dasarnya Mbak Yayuk ini adalah mahasiswi teladan Yang cerdas, baik, dan juga pintar Dan permasalahan utamanya Dia masih penasaran kenapa skripsinya itu ditolak Alhasil Mbak Yayuk ini tidak pernah menyerang Mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus itu Jadi kalian tidak perlu khawatir guys Kalau ketemu Mbak Yayuk ini Ajak bicara saja, ajak ngobrol saja, santai gitu Siapa tahu kalian bisa membantu Mbak Yayuk ini Biar bisa menyelesaikan skripsi dan juga wisudanya Nah yang jadi misteri sampai saat ini Ternyata Mbak Yayuk itu bukanlah nama asli dari mahasiswi ini Dan ternyata Mbak Yayuk itu adalah nama di Urban Legends saja Ataupun kisah misteri saja Sampai sekarang namanya itu masih disembunyikan Ataupun dirahasiakan Nah begitu saja kisah dari Mbak Yayuk ini Yang sosok misterius di kampus UGM tersebut Jika kalian suka sama videonya Jangan lupa kalian like Dan share video ini sebanyak-banyaknya Dan coba kalian komen di bawah ini Mau video apa lagi Coba kalian request mau cerita-cerita kisah apa lagi Dan yang paling penting Jangan lupa kalian klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru Yang ada di channel gue guys Gue Rizky Oliya Sampai jumpa di video-video lainnya Bye-bye